Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak Oke, untuk materinya ini mendahului materi kuliah tentang sinkronisasi jadi yang kemarin tentang thread kan ya ini sinkronisasi thread yang kemarin datanya sedikit, jadi belum kelihatan ada risk condition nah, nanti ini kalau datanya banyak, baru kelihatan kan kemarin kita nyimpan ke suatu variable global, jadi satu variable global itu diakses oleh banyak thread kalau datanya sedikit itu mungkin tidak kelihatan karena thread-nya cuma berjalannya sebentar jadi sebentar ngitung terus selesai, baru thread yang satunya lagi, jalan ngitung, terus selesai jadi tidak ada risk condition nanti kalau datanya besar baru kelihatan oke, jadi sinkronisasi ini untuk melindungi critical section critical section adalah bagian di kode program yang kritis, jadi yang critical jadi harus dilindungi dengan nanti untuk sinkronisasinya bisa pakai mutex atau semafor cirinya adalah bagian yang kritis ini ada suatu variable global yang diakses oleh banyak thread aksesnya adalah modify, jadi menulis ke variable global tersebut jadi critical section tiap thread harus masuk ke critical section satu persatu kalau thread-nya cuma membaca saja itu tidak masalah karena datanya tidak akan berubah tetap sama tapi kalau thread-nya menulis pada satu variable yang sama pada waktu yang bersamaan maka nanti ada update yang hilang jadi nilainya nanti tidak konsisten nilai akhirnya oke, jadi critical section adalah bagian kode yang hanya bisa dieksekusi oleh satu thread dalam satu waktu jadi yang bisa masuk ke bagian kode tersebut baris kode tersebut adalah satu thread saja dalam satu waktu jadi critical section ini ada untuk melindungi resource yang di-share misalnya variable global dari modifikasi yang multiple kalau modifikasinya berbarengan dalam satu waktu nanti ada modifikasi penulisan yang akan hilang contoh critical section adalah kode yang mengubah variable global kemudian mengubah misalnya resource yang lain yang sifatnya shared misalnya database atau menulis ke file jadi variable untuk file itu kan cuma satu misalnya file bintang kasih variable fp itu cuma satu saja dan kalau yang satu variable itu diakses oleh banyak thread dimodif oleh banyak thread dalam satu waktu nanti akan terjadi race condition jadi race condition itu kondisi yang hasil akhirnya tergantung pada siapa yang paling cepat thread mana yang paling cepat mengakses ke variable itu race condition kayak balapan kemudian untuk melindungi critical section kita pakai sinkronisasi nanti bentuknya ada mutex mutual exclusion dan semafor jadi sinkronisasi untuk melindungi atau lebih tepatnya mengunci critical section jadi cuma satu thread yang bisa masuk implementasinya bisa pakai mutex mutual exclusion dan semafor mutex kita pertama bahas dulu yang mutex jadi mutex itu adalah kunci ke suatu variable jadi cuma satu thread yang bisa mengakses mengubah nilai variable tersebut dalam satu waktu jadi pas mau mengubah dia lock dulu di kunci dulu supaya thread lain tidak bisa masuk ke critical section kemudian setelah selesai thread tersebut membebaskan kuncinya jadi setelah selesai di unlock supaya thread yang lain bisa jalan dan modifikasi variable yang di share tersebut ini gampangnya kayak kunci di apa nih yang cuma bisa masuk satu orang saja ruangan apa apa nih contohnya kalau di dunia nyata gak ada nih ini mana tadi contohnya di toilet misalnya jadi cuma satu yang bisa masuk jadi kalau ada satu orang masuk dia kunci supaya orang lain gak bisa masuk terus kalau udah selesai buka kuncinya atau yang lebih sopan ya ruang ganti kalau mau masuk di kunci biar orang lain gak bisa masuk kalau udah selesai kuncinya dibuka jadi ruang ganti itu contoh variable global misalnya jadi variable yang di share ini mutex jadi cuma bisa melindungi satu variable saja ini contohnya ada dua CPU jadi kita punya program multi proses jadi kita jalankan ke dua CPU terus maksudnya yang X ini berarti variable lokal jadi tiap CPU punya salinannya sendiri kemudian kalau pakai thread berarti ada variable global kayak array ini suatu array misalnya program satu nulis A ke array index ke satu program dua nulis U nanti akan tabrakan tergantung mana yang duluan kalau duluan program satu maka dia nulis A dulu program yang dua itu akan gak bisa nulis karena udah dimodif oleh program satu jadi variabelnya ini memorinya sedang diakses oleh program satu atau malah ketimpa jadi program satu duluan dia nulis A kemudian setelah itu ketimpa dengan program dua nah mungkin untuk huruf ini gak masalah ya ini contoh mainan aja masalahnya kalau di angka jadi ada yang semuanya plus plus terus misalnya 56 kemudian program 1 plus plus program 2 plus plus nanti hasilnya 57 ya karena ada yang ketimpa harusnya kan 58 jadi hasilnya salah karena race condition kemudian untuk mengatasinya kita pakai sinkronisasi salah satunya adalah mutex untuk melindungi satu variable ya ini contohnya program 1 yang dapat giliran maka program 2 akan menunggu setelah program 1 selesai baru program 2 bisa masuk ke critical section jadi mutex melindungi satu critical section tadi saya ngomong variable ya jadi mutex melindungi satu critical section nanti critical section bisa satu baris kode atau banyak nanti bisa diberikan area untuk critical section nya enggak harus satu baris saja terus selain mutex nanti ada semafor kemudian ada footax ini untuk file file mutex kemudian ada instruksi di assembly compare and swipe kemudian ada instruksi atomic kita bahas yang mutex dan semafor oke fungsi mutex itu cuma bisa dipakai di thread jadi include nya ini deposit ya pthread.h kemudian buat satu variable mutex nya tipe datanya pthread mutex underscore t ini namanya namanya terserah ini dikasih nama mutex kemudian untuk membuatnya panggil fungsi init pthread mutex init ini variable mutex nya kasih ampersand untuk refer ke variable yang tadi yang disini kemudian attribute nya kalau gak ada isi aja null kemudian kalau mau melindungi critical section itu pertama kita panggil pthread mutex log variable mutex nya kemudian di dalamnya adalah critical section bisa sebaris dua baris dan seterusnya kemudian kalau sudah selesai dibebaskan mutex nya panggil fungsi pthread mutex unlock kemudian yang destroy ini opsional kalau programnya pendek itu ya gak masalah karena otomatis setelah programnya selesai mutex nya akan semua variable akan di destroy oke oke latihan nah ini latihannya ini ada n nya 1 juta jadi nanti looping nya 1 juta dibagi ke 4 thread jadi tiap thread looping 1.4 juta kali variable global nya adalah count jadi tiap thread itu akan menambahkan nilai 1 sebanyak 1.4 juta kali ke variable count nanti hasilnya harusnya 1 juta karena tiap thread kan nambahin plus 1 plus 1 plus 1 sebanyak 1.4 juta threadnya ada 4 nah ini critical section itu yang ini satu baris ini ya bisa satu baris bisa lebih ya gak harus satu baris kenapa critical section karena count ini adalah variable global jadi cari variable global nya namanya count disini ada cuma satu kemudian cari di bagian code yang di dalam thread yang mengakses gak cuma mengakses ya kalau cuma baca gak masalah yang memodifikasi variable global nah ini plus plus ini memodifikasi jadi nilai count yang sekarang di plus 1 oke terus nah ini di thread utama dia cuma membuat thread sebanyak 4 kemudian di join terus di print nanti harusnya kan 1 juta tapi nanti hasilnya kurang dari 1 juta kalau hasil kalian 1 juta pas berarti CPU kalian cuma single core jadi threadnya jalannya gak simultan misalnya pakai VM gitu CPU nya di set 1 ya udah tetap 1 juta terus karena yang jalan cuma 1 thread 1 hardware thread dalam 1 waktu oke saya cobain dulu yang ini jadi kodenya ya apa ada variable count 0 terus dia looping sebanyak 1 juta kali loopingnya ngapain plus plus aja jadi nanti hasilnya harusnya 1 juta terus dibagi menjadi 4 thread nah jadi tiap thread dia loopingnya 1 juta per 4 per 4 juta gitu terus hasilnya harusnya kan 1 juta nih tapi karena ada risk condition nah hasilnya kurang dari 1 juta ini tiap kalian jalanin hasilnya beda-beda 521 822 407 570 itu risk condition sampai sini ngerti gak risk condition jadi output dari programnya menjadi non-deterministic karena ada critical section yang di dalam program yang tidak dilindungi dengan sinkronisasi jadinya risk condition cepat-cepatan mana thread mana yang update ke variable tersebut kalau berbarengan berarti ada satu update yang ketumpuk sampai sini ada pertanyaan sudah jelas risk condition belum ada ya oke jadi itu risk condition terjadi di sini critical section ini yang menyebabkan risk condition mungkin kalian pakai VM terus pas dijalanin sejuta terus itu kan itu berarti CPU-nya cuma satu walaupun kalian bikin 4 thread ya jalannya satu-satu jadi hasilnya sejuta terus oke terus cara melindunginya gimana yang pertama pakai mutex jadi jadi sebelum mengakses variable sebelum mengakses critical section itu panggil fungsi pitread text log terus variable mutex-nya misalnya mtx terus setelah selesai terus setelah selesai di lepas log-nya itu saja sih jadi cari critical section-nya lindungi dengan mutex di log access di log kemudian di modif kalau sudah selesai di unlock terus untuk ini-nya tambahannya berarti kita bikin variable mutex-nya dulu kan belum ada tuh datanya pitread mutex underscore t kan tadi namanya mtx kemudian di inisialisasi di thread utama thread mutex init variable-nya mtx kemudian attribute-nya default saja oke jalankan apa nih mtx undeclared oke ada yang tahu nih salahnya dimana thread-nya nggak bisa lihat variable mtx kenapa nih nggak bisa lihat dia variable lokal nah variable lokal cuma thread utama yang bisa lihat variable mtx variable lokal adanya di stack thread utama saja jadi yang variable mutex-nya itu ditaruh di luar nah gini supaya semua thread bisa mengakses variable mutex-nya oke jalanin jadi 10 juta terus eh 10 juta sejuta walaupun lebih lambat kenapa lebih lambat ya karena aksesnya satu-satu nih jadi ada thread yang nunggu sampai text-nya dilepas oke itu yang pakai mutex oke apalagi ya terus yang dokumentasinya bisa kalian lihat di manual and nih fitread ya namespace-nya fitread ini kalau di si namespace-nya taruh di nama fungsi text init misalnya nah ya di manual kalau nggak mau pakai fungsi init bisa langsung nih jadi bikin variable mutex kemudian langsung di inisialisasi pakai makro nih fitread mutex initializer coba ya jadi itu sekaligus bikin variable deklarasi variable sekaligus di inisialisasi jadi di main-nya nggak usah pakai init ya sama aja oke itu yang mutex nama fungsinya fitread mutex namespace-nya kemudian untuk mengunci log untuk membuka unlock jangan lupa bikin variablenya di global variable global oke kita lanjut slide-nya yang kedua semafor nah semafor ini lebih umum dari mutex kalau mutex cuma melindungi cuma satu thread yang bisa masuk ke critical section kalau yang semafor ini bisa beberapa bisa satu bisa dua dan seterusnya misalnya kalian punya resource yang jumlahnya bisa dipakai oleh banyak misalnya apa nih kalau kamar ganti kan cuma satu orang aja yang bisa dipakai banyak apa misalnya CPU deh CPU misalnya di komputernya ada empat CPU berarti berarti ada empat proses yang bisa masuk ke situ nah kita pakai semafor diset semafornya nilai awalnya empat terus setiap ada proses yang masuk ke critical section maka nilai semafor akan dikurangi satu sampai nilainya nol berarti nggak boleh lagi ada proses ada thread yang masuk ke situ jadi semafor ini lebih umum jadi yang bisa masuk ke critical section bisa diset apakah satu nanti kalau diset satu sama dengan mutex perilakunya atau bisa lebih dari satu kemudian semafor bisa untuk thread bisa untuk proses lantar proses oke jadi nilai awal semafor itu bilangan non negatif jadi bilangan cacah dari 0 sampai n kemudian dua operasinya adalah wait dan pause yang sebelum masuk critical section panggil dulu wait kemudian dicek S nya nilai semafor nya kalau nilai semafor nya 0 berarti dia tidak boleh masuk berarti dia looping saja di dalam fungsi wait nya ini busy waiting atau spin lock muter muter saja terus kalau S nya sudah positif berarti kuncinya kebuka berarti dia boleh masuk nah 10 masuk nilai semafor nya dikurangi 1 karena dia masuk berarti kurangi 1 kalau ada yang masuk kurangi 1 jadi ada proses yang masuk ke critical section kemudian kalau sudah selesai dari critical section panggil fungsi pause nanti fungsi pause akan menambah nilai semafor plus 1 jadi supaya ada satu proses lagi yang bisa masuk ke critical section nilai awal S bisa di set dari 0 sampai n jenis semafor binary semafor kalau nilai awalnya 1 ini sama dengan mutex berlakunya kemudian counting semafor itu kalau nilai awalnya lebih dari 1 berarti yang bisa masuk ke critical section itu bisa lebih dari 1 proses counting semafor oke untuk fungsi fungsinya nama library nya semafor dot h include dulu kemudian tipe datanya sem underscore t kasih nama semafor nya kemudian panggil sem init ini variable semafor nya kemudian apakah t-share ini apakah di-share antar proses ini di set 0 aja kita main antar thread kalau antar proses nanti hubungannya harus proses parent dan child jadi harus ada hubungannya ini di set 0 kemudian value nya ini nilai awal untuk binary semafor kita set 1 kemudian untuk melindungi critical section panggil dulu wait cek nilai semafor nya kalau bukan 0 berarti bisa lanjut kalau 0 berarti dia harus nunggu kemudian setelah keluar dari critical section panggil post setelah selesai destroy ini opsional aja kalau program kalian pendek gak usah di destroy gak apa-apa karena nanti setelah programnya keluar otomatis semua variable akan di usnahkan oke jadi ini yang pshare di set 0 untuk thread ini variabelnya parameternya ada 3 oke yang pakai semafor berarti tambahkan input semafor 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 .h kemudian buat variable semafor nya jangan lupa di set global punya s kita aja kemudian di init dulu di fungsi main variable semafor nya kemudian ini flag apakah di share antar proses enggak kemudian nilai awalnya 1 set 1 karena dia menggantikan mode text jadi cuma 1 proses yang bisa masuk ke critical section kemudian untuk log nya ganti same weight yes kemudian unlock nya pakai send post oke compile ya bisa jalanin enggak lama ya yang pakai semafor oke semafor ini fiturnya lebih banyak dari mutex bisa nilai awalnya bisa di set lebih dari 1 bisa antar proses tapi ya kekurangannya harus include library kemudian running timenya agak lebih lama daripada yang mutex agak lamanya harus diukur berapa persen jadi sarannya kalau cuma bisa satu proses yang bisa masuk ke critical section satu thread yang bisa masuk ke critical section pakai mutex saja yang semafor ini lebih lama tapi kalau butuh antar proses atau butuh counting semafor ya mau gak mau harus pakai semafor oke tugasnya melanjutkan dari tugas yang kemarin yang kemarin kan array-nya cuma berapa kemarin 16 ya nah yang sekarang array-nya ada 100 100 ribu n-nya 100 ribu terus codingannya sama nih sama dengan yang kemarin bedanya adalah datanya di-generate random nih semi-random ini pseudo-random jadi random bohongan kenapa bohongan nanti karena randomnya urutannya akan sama karena seed-nya sama jadi pseudo-random ini kalau seed-nya sama nanti random yang dihasilkan urutannya akan sama sequence-nya jadi nanti hasilnya kalau benar harusnya nih 448706 ini saya contohin yang kode yang tadi nah nih ini yang masih salah nih jadi cari critical section-nya dimana nah nih biasanya kan 448 tadi ini 419 342 35 tapi kadang benar juga tadi ada yang benar deh ada nah tadi benar tadi sekali nah ini benar ini jadi bisa benar bisa salah ini yang memusingkan pemrograman multi-trading jadi harus dieliminasi kalau ada risk condition oke silakan dikerjakan tambahkan proteksi tambahkan sinkronisasi untuk melindungi critical section karena trade-nya ada 4 kalau trade-nya 1 ini pasti selalu benar ada masalah kalau trade-nya 1 trade-nya banyak baru masalah karena ada risk condition oke yang lain disamakan aja kalian tinggal nambahkan berapa baris nih 1 2 3 3 baris aja sih cukup itu aja ada pertanyaan untuk tugasnya kalau udah selesai kumpulkan di lms pak kalau yang pakai vm gimana pak ya gak apa-apa maksudnya kodenya sama kan kodenya walaupun nanti gak ada risk condition tapi asumsinya kode kalian nanti akan dijalankan di komputer lain yang core-nya bisa berapapun jadi yang pakai vm gak masalah kenapa kan saya udah ngoding pak sesuai yang diselitkan hasilnya itu 1 juta terus gak berubah iya kalau di vm kamu set prosesornya cuma satu maka gak ada risk condition jadi harus gimana pak ya tetap aja tetap aja lindungi pakai critical section karena kan ada kemungkinan program kamu akan berjalan di komputer lain gitu jadi tetap dilindungi dengan critical section walaupun kamu gak bisa lihat fenomena risk condition atau gini di komputer yang hostnya ada berapa core di komputer yang windows yang komputer kamu laptop kamu ada berapa core-nya gak tahu gimana cara cek intel i3 i5 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 biasanya 4 core itu di virtual box bisa kamu set yang virtual cpu-nya bisa ditambahin jadi 2 bisa disetting kalau mau lihat risk kondisinya virtual box itu disetting ini kan terus di sistem ada processor bisa diset 2 tapi kalau yang windows agak susah untuk ganti-ganti settingan hardware-nya kalau di kalau di linux biasanya mau aja dia gak masalah processor 2 invalid juga apa ini iyo epic ikutin aja nih kalau ada yang invalid setting di motorboard system di enable ini oke gitu di virtual box nya diset di system processor jadi in 2 kalau mau lihat risk condition terus kalau ada warningnya di motorboard sini di enable iyo epic oke ada pertanyaan lain gak ada ya kalau gak ada silakan dikerjakan tinggal nambahin 3-4 baris SO ada UTSP nanti apaan ya nanti deh UTSP nya di LMS kayak kuis aja kuis tapi ada 15 soal melihat critical section ya dari ini ya dari dilihat codingannya dilihat variable globalnya mana aja terus dilihat di fungsi di thread nya apakah ada yang memodifikasi variable global itu cara ini nya white box nya kalau black box nya ya dijalanin aja kalau output nya gak konsisten dengan input yang sama berarti ada race condition harus dicari critical section nya nah variable global variable global yang dimodif yang ditulis tapi gak semuanya ya kalau variable global nya cuma dibaca aja itu gak gak jadi critical section oke udah ada lagi pertanyaan kalau gak ada sampai sini aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih pak makasih banyak makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak iya sama-sama makasih pak makasih pak makasih pak